Intro Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 11 ayat 1 sampai 4 Di dalam bacaan Injil para murid datang kepada Yesus Memohon untuk diajari bagaimana caranya berdoa Dan apa yang harus mereka minta Dan Yesus mengajari mereka doa Bapak kami Yesus mengatakan bila kalian berdoa katakanlah Bapak dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu Berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya Dan ampunilah dosa kami Sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Di dalam doa ini Yesus mau menekankan beberapa aspek yang mesti ada di dalam berdoa Yang pertama adalah aspek relasi dengan Allah Itu mesti menjadi yang utama dan pertama Bahwa di dalam hidup ini kita harus bersyukur atas karunia yang begitu besar yang diberikan oleh Allah Mensyukuri atas karunia yang diberikan oleh Allah Dan relasi yang utama dan utama ini dengan Allah Ini menjadi dasar untuk relasi dengan sesama Dan Yesus mengajarkan supaya relasi dengan sesama itu juga menjadi baik Saudara saudariku yang terkasih dalam Tuhan Menjadi pertanyaan refleksi bagi kita semua bagaimana kualitas hidup doa saya ketika saya berdoa ketika saya memohon Apakah ketika saya berdoa saya seakan-akan atau seolah-olah itu memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonanku Ataukah di dalam doa harian saya, saya menawarkan diri untuk terlibat di dalam karya-karya Tuhan Melalui pesan Injil hari ini, semoga kita semakin menyadari kualitas hidup doa kita Bagaimana cara kita berdoa dan apa yang kita minta kepada Tuhan Maka mari kita semakin menghayati cara hidup doa kita Sehingga melalui doa kita, kita pun juga semakin menjadi berkat Bagi diri sendiri, sesama dan terlebih semakin memuji dan memuliakan Allah Tuhan memberkati kita semua Amin Aku dirutuh untuk mengasihimu Bapak Dan juga untuk membuatmu dikasihi manusia